Intro Halo Minasan, balik lagi di channel Tao Chan Dimana kita akan membahas manga dan anime populer Tapi sebelum itu, silahkan Minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar Minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke Minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Spin of Lubu Yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter ke-24 Yang akan melanjutkan pertarungan Lubu melawan Hakim Korup yaitu Hakim Litang Jadi, akan seperti apakah kelanjutan ceritanya? So, tanpa basa-basi lagi Minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka setelah Lubu mengalahkan para bawahan Hakim Litang Terlihat ayah Lubu dengan luka yang begitu banyak dan tangan yang buntung Mencoba untuk melindungi anak-anak Anak-anak yang melihat Lushang terluka menangis dan berkata Bertahanlah Paman, pasti itu sakit Lushang berkata, tidak apa-apa, ini tidak sakit kok Anak-anak pun berkata lagi Maafkan kami Paman, gara-gara kami tangan Paman Sambil menangis Lalu, pada saat itu, dari kerumunan Seseorang menerobos dan memanggil nama Doruji Yang ternyata itu adalah ibu dari Doruji Sang anak terkuat setelah Lubu Namun, pada saat itu, para tentara menahan ibunya Agar tidak menghampiri Doruji Setelah itu, dari kerumunan Terlihat sang Hakim Korup, Litang, yang menuju ke arah Lushang Sambil berkata Aku, Hakim Kekaisaran Dinastihan Pemilik Istana ini, Tuan Besar Litang Lalu, dia menjelaskan Ada seorang anak yang mencuri obat di istanaku Dan anak itu ada di desa ini Dia adalah Belum juga si Hakim menyelesaikan perkataannya Doruji langsung memotong dan berkata Bukan aku, Tuan Bukan aku Lushang pun berkata Oh, begitu ya Anak itu Anak itu Sambil akan berdiri Namun, tidak kuat Tapi, dari kerumunan Dan ada yang berteriak dengan keras Bahwa anak itu adalah seorang penjahat Dia adalah dalang dari bencana merah Lalu, para kerumunan berkata Benar, tangkap dan bunuh dia Dan setelah itu Dari kerumunan juga Si tetua langsung bersuju dengan berkata Tuan Litang Kami akan menangkap anak bernama Lubu Dan menyerahkannya kepada Anda Anak-anak ini tidak bersalah Dan mohon bebaskan mereka Mendengar hal tersebut Bukannya Litang membebaskan Malah, Litang menginjak si kakek Dengan sepatunya yang tajam Kakek itu pun kesakitan Dan Litang berkata Tidak ada hubungannya dasar bodoh Rasakan ini orang barbar bodoh Rasakan ini agar kau ingat Rasa sakit dan kematian Kalian butuh disiplin Dan sopan santun Rasakan ini Agar kau tidak lagi melawan Tuanmu Orang-orang yang melihat itu Langsung ketakutan Lalu si hakim Menyuruh para prajurit Untuk mengarahkan panah pada Lushang Beserta anak-anak lainnya Para penduduk yang melihat itu Menangis karena anak-anaknya Serta Lushang Akan dieksekusi di hadapan mereka Yang kemudian Dari kerumunan Seorang ibu berteriak Tolong Siapa saja Selamatkan anakku Aku akan melakukan apa saja Mohon hentikan Dan terlihat Litang dengan tetapan mengerikan Berteriak Diam Lalu menghampiri Kerumunan tersebut Dan berkata Bagiku Pekerjaanku ini adalah Untuk mendisiplinkan Tindak kriminalitas Dari wilayah ini Jadi kalau ada keluhan Silahkan bicara padaku Yang kemudian Litang menarik Seorang ibu Dan berkata Apa yang ingin kau katakan tadi Hmm Aku adalah Orang barbar Dari Dekrot Kuruhara Kekaisaran Han Sang Hakim Agung Litang Kemudian Litang Mengeluarkan senjata aslinya Yang merupakan Sebuah pedang gunting raksasa Lihatlah Senjata yang besar ini Yang dibuatkan Hanya khusus padaku Dengan gerigi Yang tidak kerapi Dia akan memotong Dengan lambat Dan perlahan-lahan Sehingga kau bisa menikmatinya Lalu Litang Mengarahkan guntingnya Ke tangan wanita itu Dan berkata Bagaimana bila kita mulai Dengan tangan yang bagus ini Dan ini akan menyakitkan loh Lalu Litang berteriak Katakan lagi sialan Seketika wanita itu Ambruk ketakutan Dan mengatakan Kami benar-benar Mohon ampunan Agar tidak dibunuh Oleh anda Agen dari Kekaisaran Dinastihan Hakim Agung Litang Mendengar hal itu Litang sangat puas Dan tertawa terbahak-bahak Dia berkata Hahaha Perkataan dari orang-orang ini Adalah sebuah mahakarya Aku puas Aku puas Baiklah Saatnya eksekusi Yang mana Menyuruh para tentaranya Untuk mengeksekusi Para anak Serta Lushang Lalu dengan cepat Anak panah dilesatkan Yang mana Anak panah itu Mengenai Lushang semua Yang mencoba Melindungi sang anak-anak Anak-anak yang melihat itu Menangis Sejadi-jadinya Dan berkata Paman Kenapa Kenapa Lushang berkata Menjaga senyuman Seorang anak Adalah tugas Dari orang tua Kemudian Seketika Lushang langsung Ambruk Namun Hakim Litang Menghampirinya Dan langsung Menjambak Lushang Yang sudah tidak berdaya itu Dengan berkata Percuma saja Orang seperti kau Sudah diputuskan Dari awal Bahwa kau Belum selesai Dia bicara Terdengar suara gemuruh Yang menghampiri mereka Yang membuat Para burung terbang Serta tentara tercengang Tak hanya itu Hakim Litang Dan juga Lushang Tertegun Yang ternyata Lubu telah datang Untuk menyelamatkan Sang ayah Dari genggaman Hakim korup Litang Setelah itu Lubu melihat Tangan ayahnya Yang benar-benar terpotong Seketika Lubu marah besar Dan berkata Apa kau yang melukai Ayahku Litang menjawab Tepat sekali Dengan ekspresi Tersenyum Lalu Litang bertanya Apa kau yang bernama Lubu Aw Menakutkan sekali Aku sedang bermain-main Dengan ayahmu Karena kau Datang terlambat Dan seketika Terlihat Para tentara Yang mengerumuni Lubu Litang pun berkata lagi Ayolah Ini semua Untuk mendisiplinkan Kalian berdua Dan terlihat Lubu yang sangat marah Dengan berkata Lepaskan tangan kotormu itu Dari ayahku Dan panel pun Selesai Nah itulah Minasan terkait Pembahasan Chapter ke-24 Manga Spin of Lubu Yang mana Lubu datang Untuk menyelamatkan Sang ayah Dan langsung Berhadapan dengan Sang hakim korup Litang Jadi akan seperti Apakah Kelanjutan ceritanya So Tetap saksikan Di channel Tao Chan Agar Minasan Tidak ketinggalan Info terbaru dari Sensei Sekian dari Sensei And Bye-bye